Menteri Agama Luqman Hakim Saifuddin mengimbau kepada masyarakat agar tidak begitu saja percaya akan isu yang beredar terkait jemaah haji asal Indonesia yang menjadi korban musibah Minah. Ya hingga kini terjadi tiga jemaah haji wafat dalam musibah tersebut. Tak lama setelah musibah Minah terjadi, Menteri Agama Luqman Hakim Saifuddin mengunjungi rumah sakit Al-Riz yang terletak di Minang Arab Saudi. Rumah sakit Al-Riz merupakan rumah sakit yang terujukan bagi korban yang terluka maupun yang wafat dalam musibah di Minah. Menteri Agama didampingi Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umroh Abdul Jalil dan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis melihat langsung bagaimana kondisi para korban musibah Minah yang dirawat di rumah sakit ini. Menteri Agama pun meminta agar masyarakat di tanah air tidak begitu saja percaya akan isu yang beredar terkait jumlah jemaah asal Indonesia yang menjadi korban dalam musibah Minah. Hingga saat ini pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa tiga jemaah asal Indonesia yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Sangat menyayangkan adanya kesimpang siuran data-data yang berkembang di media online, di sosial media dan lain sebagainya. Oleh karenanya saya berharap betul siapapun jangan menyebarluaskan informasi yang tidak akurat, yang tidak jelas sumber informasinya. Karena sejak siang tadi saya mendapatkan kiriman broadcast, ada 39 yang tewas, ada 52 dari warga negara Indonesia, semua itu tidak benar sama sekali. Jadi sampai malam hari ini yang bisa kita pastikan adalah tiga WNI kita, dua teridentifikasi, satu belum. Di luar itu maka itu adalah sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menteri Agama pun mengingatkan agar jemaah asal Indonesia menaati jadwal lempar jumroh yang telah diberikan. Musibah Minah terjadi pada Kamis pagi waktu Arab Saudi saat jemaah melakukan lempar jumroh. Lebih dari 700 jemaah haji wafat dalam musibah ini, sementara 850 lainnya terluka. Dari Minah Arab Saudi, Tim TV One mengabarkan.